Si Rase Kemala Jilid 8.15 Buronan Kyao Huhwat Benar juga apa yang diduganya itu Waktunya terjadi pada hari keempat sekira tengah malam Kala itu tetamu-tetamu lain sudah padat tidur Setelah mengganti obat pada luka tanuan Si Yau Ih duduk bersama-sama dengan anak itu Sekonyong-konyong terdengarlah sebuah suara yang lengking halus Menyusul, di atas wuhungan seram di luar Terdengar seseorang berseru dengan nada yang besar Orang Si Si Yau, lekas keluar terima kematianmu Si Yau Ih segera tahu siapa yang berbuat itu Namun dengan tertawa mengejek dia menyahut Hidup bertempat tinggal, mati berliang kubur Karena hendak mengantar jiwa Tuanmu ini pun takkan mengecewakan permintaanmu itu Secepat mengalungkan pedang Tian Kho Kiam ke atas bahu Si Yau Ih cepat mendorong pintu dan melangkah keluar Tapi baru seng kaki tiba di samping pintu Tiba-tiba dia teringat sesuatu Menurut gelagat, musuh datang dalam jumlah banyak Kalau aku pergi, tanuan yang masih belum leluasa bergerak itu Pasti tak mampu membela diri Kalau sampai terjadi sesuatu padanya Bukankah akan sia-siap pertolonganku itu? Merenung sejenak, dia mendapat suatu keputusan Membasmi kejahatan adalah perbuatan mulia Menghancurkan tindakan jahat untuk mengobati orangnya adalah yang paling tepat Secepat keputusan itu terkilas Secepat itu juga dia menyurut mundur dan mengeluarkan senjata rahasia Yang diambilnya dari mayat seorang penjahat yang bertempur di makam Gakong tempoh hari itu Dengan cekatnya, dia masukkan jarum-jarum yang berbentuk seperti paku ke dalam bumbung Lalu diberikan kepada tanuan Kalau menghadapi apa-apa, harus berlaku tenang Begitu ada orang masuk ke dalam kamar sini Sambutlah dengan ini Katanya dengan berbisik Orang Si Siow, kalau tetap tak mau keluar Sekalian tuan besarmu ini terpaksa akan mengobrak-abrik ke dalam sarangmu Tiba-tiba terdengar lagi sebuah seruan Lebih daulu Siow isalurkan lewekang kian Goan Sin Kong untuk melindungi tubuh Kemudian baru tertawa dingin menyahut Sebetulnya kamu sekalian harus mengucap syukur Karena saat kematianmu diperpanjang beberapa menit Mengapa merengek-rengek begitu terburu-burum au mampus Sekali tangan menekan pintu, tubuh Siow is sudah lantas mencelat keluar Sejenak menyapukan mata Dilihatnya di luar dan di belakang ruangan itu terdapat tujuh-delapan sosok bayangan Seluruh kamar-kamar dalam hotel yang cukup besar itu Penerangannya sudah padam semua Dalam kesunyian tengah malam yang gelap gulita itu Hanya terdengar suara pakaian bergontayan dihembus angin malam Dengan bersimpul tangan, Siow is berdiri di depan pintu Tampaknya tenang tapi sebenarnya diakwatir juga Pertama, Tan Wan masih belum dapat bergerak leluasa Kedua, kalau bertempur di dalam hotel itu tentu pembesar negeri akan turut campur tangan Ah, lebih baik dia pancing musuh ke tempat lain dan menghancurkan mereka di sana Belum lagi dia bertindak, tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa Orang Si Siow, kau benar-benar berhati jantan Sesosok tubuh melayang turun di tengah halaman serambi itu Seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar, metu berkeliharan, hidung kakak tua, tangannya mencekal sepasang senjata macam cakar ayam Dengan jomawa, dia memandang Siow is Kaui ala hun santiau tam liong, bukan tegur Siow is Orang itu tertawa sinis, sudah kenal kemas huran namaku, mengapa tak lekas-lekas serahkan jiwamu Nada suaranya amat parau, macam tambur pecah Siow ih muak melihatnya Diam-diam dia ambil putusan untuk melenyapkan manusia itu Tam liong, tuanmu ini meyakinkan ilmu melihat tampang muka Menilik air mukamu bersemu gelap, tandanya kah sudah dekat ajal Orang dahulu mengatakan barang siapa pernah berjumpa itu tandanya berjodoh Nah, aku pun hendak memberi amal kebaikan, ialah hendak memilihkan tempat yang bagus untuk tempat tinggalmu selama-lamanya Sewaktu hidup dapat mengetahui bakal tempat peristirahatan abadinya itu, adalah suatu keberuntungan Maukah kau turut padaku menjenguk tempatmu itu? Siow ih menutup olok-oloknya dengan tertawa nyaring dan sekali sang tubuh bergerak, dia sudah loncat berjumpalitan ke atas atap rumah Seorang anak buah tam liong yang menjaga di atas, sudah lantas menyerangkan golok witotu dalam jurus poan hoa keiting atau bunga melingkar menutup burungan Siow ih tertawa dingin Tanpa menghindar, kakinya menginjak ke atas genteng dan dengan gaya hangpei janho, angin menggoyang bunga teratai, dia melompat sampai setengah meter Golok witotu lewat di sisi bahu menghantam angin Karena terlalu banyak menggunakan tenaga, tubuh orang itu menjorok ke muka Sudah begitu, masih siow ih membarengi dengan sebuah hantaman Tubuh terlempar dan mulut menjerit seram, orang itu jatuh ke bawah halaman Kepala pecah terbentur lantai dan jiwanya melayang Seorang kawannya yang melihat kejadian itu dengan kalap segera maju menusuk dengan sepasang senjata tiam hiat kuat Supit penutup jalan darah, yang terbuat dari baja murni Tapi bukan mundur, sebaliknya siow ih malah menyongsong maju Tubuh bergoyang untuk menghindar tusukan tiam hiat kuat dari sebelah kiri Sementara cepat luar biasa, tangan kirinya sudah mencengkeram lengan kanan lawan Sekali ditarik, tangannya kanan membarengi dengan sebuah tamparan Plak, batok kepala orang itu hancur mumur, otaknya berhamburan Tam Leong, inilah contohmu seru siow isembari lemparkan mayat orang itu ke arah Tam Leong Betapa kaget dan gusarnya kepala cabang piat sian pang itu dapat dibayangkan Tapi dia terpaksa sibuk menghindar dulu dari timpukan senjata istimewa lawan itu Ketika memandang ke atas, ternyata anak muda lawannya itu sudah loncat turun terus melompati pagar tembok Mana Ong Simtek serunya seperti orang kebakaran jenggot Disinilah seru seorang dari sebelah kiri wungan rumah Budak dalam kamar itu, kau lah yang mengurus Selesai itu, segera kembali ke dalam markas huntong Yang lainnya, semua ikut aku mengejar Dengan membawa empat orang anak buah, Tam Leong segera melakukan pengejaran Orang yang disuruh mengerjai tanuan itu, bernama Ong Simtek Gelarteci atau Tikus Tanah Sebelumnya menggabung dalam tiat sian pang, dia itu adalah seorang pencuri yang mengadakan operasinya pada malam hari Benar ilmu silatnya tak berapa tinggi, tapi dia amat kaya akan akal-akal dusuk Berbagai kejahatan yang dilakukan tiat sian pang selama ini, sebagian besar adalah tercipta dari buah pikirannya Sebagai manusia dia senang menjilat pantat, karena itu amat dikasehi oleh Tam Leong Ikut dalam penyergapan itu, bermula dia hendak unjuk ke garangan, tapi demi menyaksikan betapa lihai dan ganasnya anak muda itu, siang-siang dia sudah copot nyalinya Sebagai ahli pikir, segera dia dapat menentukan bahwa sekalipun pihaknya berjumlah banyak, tapi tak nanti dapat mengalahkan lawan Diam-diam dia sudah merencanakan siasat untuk mundur saja Bahwa tiba-tiba Tam Leong memberi perintah begitu kepadanya, telah membuatnya kegirangan Sama-sama bakal berbuat jasa, tapi bagianku ini tidak mengandung bahaya Terhadap seorang bocah yang sudah setengah mati di rangket cambuk, masakah tak dapat membekuknya, demikian pikirannya Dengan menghunus senjata, dia menghampiri ke dalam kamar Senjatanya itu istimewa juga, yakni Citsing Kian Chu atau Cempuling Bintang 7 Pintu kamar didorong, namun sebagai seorang yang licin, dia tak mau lekas-lekas masuk, melainkan menunggu dulu sampai sekian jenak Setelah tak terdengar sesuatu yang mencurigakan, barulah dia julurkan tubuh melongok ke dalam Ai, kamar itu gulita, samar-samar tampak ada sesosok tubuh berbaring di atas ranjang Dia tentulah si anak muda yang ditolong si Yau Isyang tadi Nyata dia terluka parah, jadi mudahlah diberesi Demikian melamun si tikus Tanah Hong Simtek dengan girangnya Tanpa banyak berpikir lagi, segera dia menerobos masuk dan terus angkat cempulinya Bangsat serahkan nyawamu tiba-tiba terdengar sebuah seruan danut Sembilan bintik benda berkilat melayang menyambar ke mukanya Serambut pun si tikus Tanah tak mengira bahwa dia bakal diselomoti mentah-mentah oleh si anak muda Ini namanya, sepandai-pandai tupai melormpat, sekali jatuh juga Otak gerombolan tiat si Anpang yang telah merencanakan berpuluh-puluh perbuatan jahat, akhirnya harus menerima ganjarannya Jarak keduanya begitu dekat sekai, sedang serangan itu datangnya secara mendadak C. Hanya begitu saja mulut si tikus Tanah sempat berseru, karena pada lain saat seluruh mukanya serasa nyeri kesemutan, menusuk sampai kehulu hati Sembilan mata jarum beracun telah menyusup ke dalam mata, pipi dan janggut Senjata terlepas, tubuh terkulai di lantai dan tujuh lubang pada mukanya mengalirkan darah Demikian tamat riwajat seorang yang berlumuran dosa Sekarang mari kita ikuti keadaan si Yau Ih yang memancing Tam Leong berempat ke sebuah tempat sepi di luar kota Bermula, sekeluarnya dari hotel itu, dia berpaling ke belakang Tam Leong dan kawan-kawan tak tampak mengejar Selaka, musuh lebih pintar dan Tan Wan tentu terancam nih, demikian dia mengeluh Tapi baru, dia hendak berputar tubuh untuk kembali, tiba-tiba dari tembok hotel itu terlihat ada beberapa sosok bayangan loncat keluar Diam-diam dia memperhitungkan Yang dua tadi sudah dibunuh, kini muncul lima orang, jadi yang tertinggal di hotel hanya seorang saja Rasanya Tan Wan tentu dapat layani dan dengan demikian dapatlah dia tinggalkan kota ini Tam Leong, tempat kuburan berada di sebelah muka itu, segera ia berteriak ke arah pengejarnya Lalu tanpa menunggu penyahutan lagi, dia loncat ke atas rumah penduduk di situ dan lari keluar kota Hun Santiau Tam Leong biasanya bersikap jumawa dan garang, belum pernah dia mendapat hinaan hebat seperti itu Jadi belum bertempur, rasanya sudah setengah mati sakitnya Kejar serunya sambil memberi isyarat dengan sepasang arit kepada anak buahnya Demikian terjadi kejar-mengejar antara enam orang Orang yang dikejar itu pesat sekali larinya Untuk menggambarkan kecepatannya itu, dapatlah diumpamakan seperti sebuah bintang jatuh Kepandaian dia dari Hun Santiau Tam Leong sebenarnya sudah tergolong jago kelas satu dari dunia persilatan Itulah sebabnya dia menjabat sebagai pemimpin Tiat Sian Pang Cabang Tong Ting Sebagai pemimpin gerombolan, dia amat congkak, tiada memandang sama sekali kepada lain orang Tapi apa yang dia alami pada malam itu, benar-benar membuatnya kelabahkan Dalam adu lari itu, dia sudah keluarkan seluruh kepandayanya, namun tetap tak dapat mencandak si anak muda Dan yang lebih menjengkelkan lagi, ialah sikap si anak muda yang seolah-olah sengaja mempermainkannya itu Kalau dia lari keras, anak muda itu pun cepatkan larinya Tapi begitu dia agak kendorkan langkah, anak muda itu pun perlambat larinya Jarak keduanya tetap terpisah tiga tombak jauhnya Ilmu mengentengi tubuh anak itu benar lihai sekali, akhirnya mau tak mau dia memuji seng lawan Memang tak kecewa si Tam Leong itu menjadi benggolan pemimpin Karena walaupun hatinya panas, namun kepalanya tetap dingin Sekilas tersadar dia bahwa anak muda itu akan menggunakan siasat pancing harimau tinggalkan sarang Tapi pada lain saat, dia tetap hatinya lagi Pe Ciong Sintek masih di sana, masakah bocah itu dapat lolos Demikian perhitungannya, suatu perhitungan yang ternyata jauh sekali kenyataannya Mimpi pun tidak dia, bahwa pada saat itu si tikus tanah sudah menjadi badan halus Setelah melompati tembok kota, Tam Leong kehilangan jejak pemuda yang dikejarnya Dia celingukan dan hai, kiranya pemuda itu tengah tegak berdiri di muka sebuah hutan yang terpisah kira-kira dua puluhan tombak di sebelah depan sana Bergegas-gegas dia ajak sekalian anak buahnya menuju ke sana Bocah si siau, sekarang coba kau mau lari kemana lagi serunya demi berhadapan dengan anak muda itu Dan segera dia memberi isyarat kepada keempat anak buahnya untuk mengepung pemuda itu dari empat penjuru Tenang-tenang saja siau i berputar tubuh, lalu mengolok Tam Leong, mengapa kau terlambat? Tuanmu ini sudah menunggu lama sekali Tuh lihatlah Menunjuk ke sekeliling tempat itu, dengan tenang siau i berkata pula Di muka menghadapi sungai, di sebelah belakang berlatar hutan Sungguh suatu tempat peristirahatan yang bagus sekali Telah kupilihkan tempat untukmu, seharusnya kau mengucap syukur Hati Tam Leong seperti ditusuki jarum rasanya Masa seorang pemimpin cabang sebuah partai yang sangat ditakuti, dikocok semau maunya oleh seorang anak muda Untuk melampiaskan kemarahannya, dia tertawa keras Ai, Tam Leong, menilik kau begitu kegirangan, rasanya jerih payahku itu tak sia-sia juga Bocah edan, jangan mengicau tak keruan tukas Tam Leong mengerat kata-kata siau i Kalau ada pesanan apa-apa, lekas katakan sekarang Kalau terlambat, kau tentu menyesal Wajah siau i tiba-tiba berubah membesi dan dengan nada dalam Berserulah dia, mendapat tempat sebagus ini Masakah kau belum puas? Dibanding dengan Teng Hiong, kau sudah jauh lebih beruntung Mendengar itu, Tam Leong tersurut selangkah Apa? Jadi Teng Tong Chu itu binasa di tanganmu? Mengapa tidak? Pembesar korup, bangsa penjahat, setiap orang berhak memberantasnya siau i Tertawa dingin Saking marahnya, rambut Tam Leong sampai menjingrah semua Dengan suara mengguntur, berteriaklah dia Dicari tiada dapat, jebul ketemu datang sendiri Bocah, apakah kau masih mengangkangi jiwamu? Kejiaulian atau aret cakar ajam di tangan kiri Bergerak dalam jurus watko agin kau Menyanggul miring kait perak Menyerang pundak lawan Berbareng kejiaulian di tangan kanannya Membabat perut dalam gerak tutih kim teng Atau menjinjing terbalik lampu emas Melihat serangan itu masih siau i Tertawa dengan tenangnya Ai, karena kau minta buru-buru mati Tuanmu pun terpaksa akan mempersingkat waktu Kedua bahu bergerak dan orangnya pun sudah melesat beberapa meter Baru Tam Leong hendak mengejar Dari arah belakang terdengar sebuah seruan Bunuh ayam tak perlu pakai golok kerbau Pongcu, silahkan mundur Biar kami berempat maju membersih bocah edan itu Yang berkata itu ternyata ialah keempat anak buahnya yang sudah tegak berdiri di empat jurusan sembelari siap dengan senjatanya Bocah itu adalah yang dimaui oleh kiaung huwat Dapat meringkusnya mati atau hidup Tetap akan mendapat hadiah besar Saudara-saudara, hati-hatilah kata Tam Leong seraya mundur Siau ih tegak dengan tenangnya Sepasang alisnya yang tebal, tampak menjungkat sedikit dan sambil tertawa sinis Dia berseru, tempat ini cukup luas Jangan kata hanya empat orang, sekalipun empat puluh mayat pun tetap bisa masuk Saat itu, orang yang mengepung di sebelah kiri dengan bersenjata pedang Song Bun Kiam Dan kawannya yang mengepung dari sebelah kanan dengan kapak baja, sudah lantas maju menyerang Satu menabas kepala, satu membabat perut Tapi hanya dengan gerakan menyurut yang diiring tertawa dingin, dapatlah sudah Siau ih menghindarinya Wut, kedua senjata itu saling bersimpangan Habis mundur, Siau ih cepat miringkan tubuh sembari dorongkan sepasang tangannya ke kanan-kiri Belum kedua pengepung dari sebelah muka dan belakang sempat bergerak Tau-tau sudah tersambar angin pukulan yang keras hingga terdorong mundur sampai setengah meter Gebrak pertama, keempat orang itu sudah terdesak Sekalipun begitu, mereka bukan kerucuk yang lemah Dengan senjata terhunus, kembali mereka maju menyerang Karena bergabung jadi satu, jadi serangan keempat orang itu pun berganda hebatnya Pedang Songbun Kiam, Golok Gan Leng Tu, Kapak Baja dan Rujung Kiuciat Kong Pian, berseliweran laksana badai meniup salju Setiap serangan, tentu mengarah jalan yang mematikan Baik maju menyerang maupun mundur menghindar, mereka berempat itu teratur dalam gaya yang rapi indah Begitulah dalam beberapa detik saja, pertempuran sudah berjalan tiga puluhan jurus Keempat orang itu makin lama, makin garang Kalau tak mengeluarkan pukulan sakti, entah sampai berapa lama pertempuran ini akan selesai Demikian si Yau Ih berpikir, secepat itu pula dia segera merubah gerakannya, dari bertahan menjadi menyerang Ilmu permainan Tun Yang Capeh Ciat dikeluarkannya Tun Yang Capeh Ciat itu adalah ilmu pedang ciptaan dari si Dewa Tertawa Bok Tong Bertahun-tahun tokoh itu memutar rotak menciptakan ilmu pedang itu yang digabung dengan gerakan kaki Cheng Hoan Kiong Leng Liong Toh Jadi sampai di mana kelihayannya, tak perlu diberi komentar lagi Yang tampak ini hanyalah sesosok bayangan warna hijau Dalam radius dua tombak persegi, terbitlah angin badai yang menderu-deru, sehingga batu-batu dan pasir sama berhamburan kemana-mana Hanya sekejap peralihan itu berganti, dan kini si Yau Ih lah yang memegang inisiatif menyerang Keempat anak buah Tang Leong itu, bukan melainkan tak dapat menyerang lagi, pun malah terkendali Gerakan ilmu silat yang aneh dan lihai luar biasa dari anak muda itu, telah membuat pandangan keempat orang itu menjadi kabur Berkali-kali mereka saling tubruk dan gesak sendiri Lewat lima puluh jurus lagi, keempat orang itu sudah tak berdaya lagi Mereka seolah-olah terlibat dalam lingkaran angin pukulan Si Yau Ih Bukan melain keempat orang itu saja yang kini serasa terbang semangatnya Pun Hun Santiao Tang Leong yang berdiri di sebelah sana, menjadi terkejut setengah mati Dia insyaf, beberapa saat lagi tentulah keempat orangnya itu akan celaka Buru-buru dia hendak meneriaki mereka, tapi pada saat itu keadaan dalam gelanggang sudah terjadi perubahan Tanpa menghiraukan tekanan angin keras, keempat orang itu sering tak maju menyerang dengan berbareng Melihat kekalapan mereka itu, Si Yau Ih terpaksa tertawa sinis kalau memang hendak serahkan jiwa, itulah mudah Dalam berseru itu, orangnya pun sudah melambung ke udara Kira-kira berada empat tombak di atas, diam-diam Si Yau Ih sudah kerahkan lewekang kian Goan Sin Kong ke arah tangannya Di tengah udara, dia segera berjumpalitan, kepala di bawah kaki di atas Kemudian dengan jurus Song Leong Po Chu atau sepasang naga melibat yang, dia gerakan kedua tangannya Bagaikan terhampar angin puyuh, keempat orang itu segera terjorok ke muka Terang, tering, senjata mereka saling beradu satu sama lain Si Yau Ih sudah mempunyai rencana Begitu keempat orang itu saling menumpuk jadi satu, dia lantas gunakan pepukulan buci yang Kan Lim menghantam ke bawah Melihat ancaman itu, Tam Leong tak mau tinggal diam lagi Sekali njot, dia loncat ke atas menghantam dengan sepasang aritnya Karena tengah meluncur turun, jadi Si Yau Ih tak dapat menghindar Namun itu bukan halangan baginya Dengan bergeliatan macam badan ular, dia dapat mengegos serangan arit itu dengan indahnya Dan sewaktu kakinya menginjak bumi di depan hutan itu, di sana terdengarlah empat buah jeritan yang menyeramkan Pukulan buci yang Kan Lim yang dilancarkan dengan lewekang kian Goan Sin Kong tadi, telah meremukan batok kepala keempat orang itu Tulang kepala remuk, benak berhamburan, darah munkrat dan tubuhnya terkapar malang melintang Tam Leong tercengang mendeluh Serangannya luput, keempat anak buahnya binasa, sedang di sebelah sana si anak muda tegak berdiri, menyeringai ejek Tam Leong, dengan jurus buci yang Kan Lim, telah kuantarkan anak buahmu pulang ke akhirat Mereka tentu sudah tertawa girang di sana Sebenarnya Jory juga Tam Leong akan kelihayan anak muda itu Namun teringat bahwa dalam beberapa jam saja Pemuda itu telah membinasakan enam orang anak buahnya Kemarahannya tak dapat dikendalikan lagi Dengan suara parau macam tambur pecah, dia berseru Malam ini kalau aku tak dapat membeset kulitmu, biarlah aku pakai rok dan berbedak pupur saja Kau kan sudah berpakaian ringkas, perlu apa pakai rok lagi? Tentang bedak pupur, kalau kau memang gemar, nanti akan kukirim satu dos Tukas Xiao Ih dengan tertawa gelak-gelak Luapan amarah telah membuat Tam Leong menggerung seperti macan Maju ke muka dia menabas pundak lawan dengan gerak Song Leong Jut Cui atau sepasang naga muncul di air Tampak orang menyerang dengan kalap Xiao Ih kisarkan tubuh menghindar Dan sekali geliatkan bahu, maka pedang Tian Kho Kiam yang menyelip di baunya itu sudah terhunus di tangannya Justru kala itu Tam Leong sudah menyerang lagi Lebih dahulu, dia menghindar ke samping Kemudian baru balas menusuk dada orang dengan gerak Kim Kiam dan Heato Jarum Mas menyusup ke laut Melihat gemerlah pedang si anak muda yang memancarkan sinar kehijau-hijauan menyilaukan Tam Leong sudah terkejut Dan demi menampak serangan lawan yang walaupun lambat tapi ternyata cepat penuh dengan perubahan Dia tak berani menangkis, melainkan buru-buru menyurut mundur Tapi belum lagi Seng kaki berdiri jejak Dengan tertawa dingin lawan sudah melambung ke udara dan menusukan ujung pedangnya dalam jurus Leong Sing It Si Mimpi pun tidak dia bahwa anak yang begitu mudanya memiliki gerakan yang sedemikian tangkasnya Seketika pecahlah nyalinya dan belum lagi dia sempat memikir daya untuk memecahkan serangan lawan Tau-tau ujung pedang sudah tiba di dadanya untuk menghindar terang sudah terlambat Sudah jamaklah kiranya bahwa manusia itu tentu sayang sekali akan jiwanya Lebih-lebih kalau berada dalam bahaya yang menentukan hidup matinya Demikian pun Tam Leong Dalam saat-saat yang genting itu, timbulah pikirannya Kaki memaku tanah, tubuh condong ke belakang Secepat dia menggunakan gerak gan loh pingset atau burung belibis jatuh di pasir itu Secepat itu pula dia teruskan dengan gerak lehai tujonbah atau ikan lehi membalik badan menyusup ke dalam ombak Dalam posisi miring, dia teruskan buang tubuhnya ke samping sampai tiga tombak Sekalipun begitu, tak urung baju bagian dadanya tergurat lubang beberapa dim Keringat dingin membasahi tubuhnya Mendungak ke muka, didapatinya anak muda lawannya itu tegak berdiri melintangkan pedang di dada Mulutnya mengulung senyum getir Benci sekalipun Tam Leong kepada anak muda itu Namun karena insyaf bukan tandingannya Dia pikir kalau tak lekas-lekas angkat kaki tentu akan menjadi seperti keempat anak buahnya tadi Selama gunung masih menghijau, masakah takut tak mendapat kayu bakar? Demikian peribahasa mengatakan yang berarti Selama hayat masih dikandung badan, tentulah masih dapat melakukan pembalasan lagi Malam ini aku ada urusan penting Lain hari akanku selesaikan hutangmu itu Seru Tam Leong dan secepat kilat berputar tubuh Dia lantas loncat kabur Benar si Yaui cerdas Tapi karena kurang pengalaman jadi dia tak menyangka sama sekali bahwa lawan akan lari begitu tiba-tiba Selagi dia masih terkesiap, Tam Leong sudah dua tombak lebih jauhnya Hai, hendak lari kemana kau, bangsat serunya Tapi baru dia hendak mengejar, dilihatnya hari sudah mulai fajar Dia teringat akan tanuan yang berada di dalam hotel Seorang diri serta kedua penjahat yang telah dibunuhnya itu Terpaksa dia hentikan langkah Bangsat, kalau tuanmu ini tiada punya urusan penting Tak nanti kau dapat lolos semudah itu Serunya sembari memetik serangkum dahan pohon Lalu diayunkan Dahan-dahan ini ku hadiahkan untuk bekal perjalananmu 16. Wanita tiga dimensi Dahan dan ranting pohon, sebenarnya lemas saja Tapi di tangan si Yaui benda itu berubah menjadi seperti senjata panah yang tajam Berhamburan mengaung di udara Sekalipun jaraknya amat jauh sehingga tenaga timpukan itu berkurang dayanya Namun jauh di sebelah muka tampak tamliong terhuyung-huyung Rupanya dia terkena juga, namun dengan kuatkan diri, benggolan itu tetap kencangkan langkah Pada lain saat, dia sudah menghilang di dalam keremangan malam Lebih dahulu si Yaui gunakan obat ngonkutsan untuk melenyapkan mayat keempat orang itu Baru kemudian dia kembali ke hotel Baru tiba di luar hotel, sudah didengarnya suara orang ribut-ribut mempercakapkan sesuatu Ternyata pemilik hotel, jongos-jongos dan tetamu-tetamu tengah mengerumuni kamar yang disewanya Mereka sedang membicarakan, sesosok mayat yang menggelepak di situ Kebanyakan mereka merasa syukur penjahat itu dapat dibunuh Ada pula yang mengusulkan supaya orang gagah yang membunuhnya itu Lekas-lekas menyingkirkan diri supaya tak berurusan dengan pembesar negeri Si Yaui pun menginsyafi bahwa kalau keburu terang tanah tentu bakal mengalami kerepotan Maka melangkah masuk, segera dia berseru Kawanan Tiat Sian Pang terkenal jahat, sudah selayaknya kalau dibasmi Karena kebetulan singgah di sini, terpaksa aku turun tangan Kini kawanan penjahat itu sudah kabur Harap saudara-saudara sekalian jangan khawatir apa-apa Tentang permusuhanku dengan kaum Tiat Sian Pang Itulah menjadi tanggung jawabku sendiri Saudara-saudara tak ada sangkut pautnya Belum selesai bicara, sekalian orang itu sudah sama berpaling dengan kagetnya Lebih terkejut lagi mereka itu Demi dilihatnya yang berseru itu bukan lain Si anak muda yang menyewa kamar itu Serta melihat anak muda itu tegak berdiri menghunus pedang dan beringas sikapnya Orang-orang itu sama mundur ketakutan Aku bukan penjahat, harap saudara-saudara jangan takut siowih tertawa Lalu melangkah masuk ke dalam kamarnya Beberapa langkah di muka pembaringan Menggeletak sesosok tubuh yang sudah tak dapat berkutik Sebuah bumbung jarum kiu tiam ting sing tiam terhampar di depan ranjang itu Di sisinya terdapat tanuan yang menelungkupi tepi ranjang Buru-buru siowih memeriksanya Dan dapatkan punggung anak itu berlumuran darah lagi Ketika dirabah hidungnya Ternyata masih mengeluarkan hawa Dia duga, karena keliwat pakai tenaga untuk menempur si penjahat Tanuan menjadi pingsan Bumbung jarum lekas-lekas disimpan Kemudian baru menepuk pelahan-lahan pinggang belakang anak itu Kawanan penjahat yang kurang ajar Aku hendak mengadu jiwa dengan kamu Seru tanuan demi membuka matu dan melihat ada seseorang berdiri di hadapannya Dengan kuatkan diri Dia duduk lalu ayunkan tangan menghantam Akulah seru siowih cepat-cepat menyambar lengan anak itu Ai, Kongcu, kau Ya, kecuali si tamliong yang berhasil lolos Lain-lain sudah beres semua Tempat ini terlalu panas buat kita Ayuh lekas pergi saja tukas siowih yang mengetahui apa yang hendak ditanyakan anak itu Dia ambilnya sebuah pil kiu coantian goantan Lalu disuruhnya telan tanuan Saudara tan, lukamu di punggung itu mereka lagi Tapi karena untuk memburu waktu, biarlah ku gendongmu Asal sudah tinggalkan kota ini, nanti kita cari tempat lain lagi Untuk mengobati lukamu itu Dan tanpa menunggu penyahutan, siowih segera mengambil selimut untuk ditutupkan pada tanuan Setelah mengemasi barang-barang yang perlu, siowih lalu memanggul tanuan Tinggalkan kamar itu Orang-orang tadi ternyata belum bubaran Demi menampak si anak muda memanggul kawannya keluar Kembali mereka terkejut gempar Kepada pemilik hotel, siowih menerangkan bahwa bukannya dia hendak melarikan diri dari peristiwa pembunuhan itu Tetapi melainkan karena hendak menolong kawannya yang terluka berat itu Dia berikan 20 tel perak kepada pemilik hotel itu selaku uang sewa dan ongkos penguburan mayar si penjahat itu Habis itu, baru dia melangkah keluar, terus menuju ke pintu kota Ternyata pintu kota masih tertutup Terpaksa dia melompat tembok kota, dari itu terus gunakan ilmu mengentengi tubuh lari ke arah selatan Menjelang fajar, dia sudah lari beberapa puluh li jauhnya Menurut perhitungan, semestinya dia akan tiba di kota Ikyangkoan Tapi dikarenakan dalam keadaan begitu, dia merasa tak leluasa masuk kota Ah, lebih baik cari sebuah kuil atau biara di tinggiran kota saja Di mana dia dapat meneduh sementara untuk mengobati luka tanwan Dilihatnya walaupun anak itu cukup kuat, namun karena lukanya amat parah Jadi dalam perjalanan itu mukanya tampak pucat, tubuh mulai lemas Tentunya saudara tanpa kuat, lebih baik kita berhenti dulu, kata Xiaoyi Namun anak itu, tetap kuatkan diri mengatakan masih dapat bertahan Mulut membantah, tapi nada suaranya gemetar Xiaoyi merasa kasihan dan kendorkan larinya Beberapa hari lagi, hari pun makin terang Untuk kegirangannya, demi mendengat ke muka Xiaoyi melihat sebuah huwungan rumah beratap merah menonjol di antara lebatan hutan Buru-buru dia kencangkan langkah dan beberapa kejap saja sudah tiba di muka pintu sebuah kuil Tapi sepasang daun pintunya yang sudah kusam catnya, ternyata terbuka sedikit Sekali dorong, Xiaoyi melangkah masuk Kuil itu ternyata tak berapa besar Hanya terdiri dari sebuah ruangan tengah dan sepasang ruangan samping Keadaannya pun sudah tak terawat Di sana sini penuh dengan gelagasi dan jaring laba-laba Sebuah halaman kecil yang terdapat di luar ruangan itu, penuh ditumbuhi rumput Walaupun kala itu sudah agak siang, namun suasana kuil itu terasa menyeramkan Melintasi ruang tengah, terdapat sebuah loteng penggantung lonceng Juga tempat lonceng itu rusak tak keruan, tapi cukup buat tempat meneduh Diam-diam Xiaoyi menjadi heran, mengapa di tempat yang belum termasuk pedalaman yang sunyi itu Tiada orang yang mau merawat kuil itu Namun rusak sekalipun kuil itu, rasanya baik juga untuk tempat beristirahat sementara waktu Sekali njot seng kaki, Xiaoyi loncat ke atas loteng dan membaringkan tanuan di lantai Memeriksa di sekeliling tempat itu, Xiaoyi dapatkan loteng itu kurang lebih hanya dua tombak persegi luasnya Pada tempat gantungan, yang ada hanyalah tali rantai besi, sementara loncengnya entah kemana Bagian belakang dan muka kuil ini rusak tak keruan Tapi anehnya mengapa loteng ini cukup bersih Keadaannya Xiaoyi terheran sehabis memeriksa itu Berpaling ke arah tembok, dilihatnya di situ terdapat beberapa tulang ayam Kembali dia merasa heran Menilik keadaan ini, terang ada orang yang lebih dulu tinggal di sini Entah siapakah dia itu pikirnya Selagi diadalam keheranan, tiba-tiba dilihatnya wajah tanuan makin pucat Sepasang alisnya mengerut dan napasnya tersengal-sengal Buru-buru dihampiri dan dipanggilnya berulang-ulang Tak apalah, Ahim Jah dengan paksakan diri tanuan menyahut sember Dan sehabis itu, kembali sepasang matanya menutup Xiaoyi kasihan melihat keadaan anak itu Diberinya sebuah pilagi, lalu dilumurinya luka-luka di punggung anak itu Kemudian ditutup jalan darah penidurnya Lewat beberapa menit kemudian, Xiaoyi pun merasa letih Lalu duduk di sebelah tanuan untuk bersemadi Waktu terjaga, hari pun sudah menjelang maghrib Saat itu Xiaoyi rasakan perutnya lapar dan timbul pikirannya untuk pergi ke tempat di dekat itu membeli makanan Berpaling ke arah tanuan, dilihatnya anak itu masih tidur nyenyak Buru-buru Xiaoyi rapihkan pakaian, menyelipkan pedang terus loncat ke bawah Maksud Xiaoyi sebenarnya hendak pergi sebentar untuk membeli makanan Tapi ternyata lima li jauhnya, dia baru berhasil membeli sebungkus bakpao dan dua ikat ayam panggang Apa boleh buat, terpaksa dia bergegas-gegas kembali ke kuil Tapi setiba di kuil, ternyata rembulam pun sudah mulai muncul di lamping gunung Baru seng kaki melangkah masuk dan melintasi ruang besar Tiba-tiba dilihatnya ada sesosok bayangan hijau berkelebat di atas loteng Sudah tentu dia menjadi terkejut dan terus loncat ke atas, seraya berseru tegas Siapa itu? Sebagai penyahutan, sesosok tubuh dalam pakaian warna hijau melayang turun di atas lantai loteng itu Hebat nih yang ilmunya mengentengi tubuh Lantai yang dipijaknya itu, sedikit pun tak mengepulkan debu Xiaoyi mengawasi tajam-tajam Ternyata ia itu seorang mona sekira berumur 27-28 tahun Mengenakan pakaian warna hijau Sampai pun kain kepala, mantel dan sepatunya pun hijau semua Wajahnya cantik, hidung mancung, gigi laksana butir mutiara Namun sayang senyum simpulnya mengandung romantis, sinar matanya nakal-nakal cabul Memandang si anak muda habis-habisan, mulutnya mengikik tawa Seumur hidup, baru pertama ini aku melihat seorang yang tak tahu peraturan seperti kau Sekalipun dalam kulil rusak di tempat sunyi, juga ada yang datang dulu dan datang belakangan Belum aku bertanya siapa kau ini, kau sudah menanyakan diriku dulu katanya sambil tertawa lagi Sejak turun dari gunung, wanita yang pertama si Yauih jumpai alah lohian, si cantik yang lemah lembut itu Maka begitu berhadapan dengan seorang nona yang sikapnya amat centil begitu, reaksi pertama ialah jemuh Mundur setengah langkah, berkatalah di adeng wajah bersungguh Oleh karena nona yang lebih dahulu datang, sudah seharusnya aku pindah, harap nona tunggu sebentar Habis berkata, dia terus hendak loncat ke atas loteng, tapi sekali bergerak, nona itu sudah cepat menghadang Tunggu dulu ujarnya Kalau tak cepat-cepat mundur, tentulah si Yauih akan berbenturan dengan nona itu Membelalakan meta, bertanyalah dia, apakah nona masih hendak mengatakan sesuatu lagi? Nona baju hijau itu tertawa genit, serunya Aku toh tak mengusir, mengapa kau terburu-buru? Sampai di situ, si Yauih sudah tak dapat bersabar lagi Keras-keras dia berseru, di kulil ini hanyalah loteng tempat lonceng itu yang kena dibuat meneduh Kalau aku tak pindah, nona akan tinggal di mana? Kembali nona itu tertawa dibuat-buat Tampaknya kau ini cerdik, tapi ternyata tolol Menilik kau membekal pedang, tentulah kau ini pemuda persilatan Seharusnya tak menetiket-etiketan, tata kesopanan Orang yang berkelana, harus dapat menyesuaikan diri Bukankah di empat penjuru lautan ini kita semua bersaudara? Taruh kata tinggal dalam satu kamar, apa halangannya? Apalagi lima li di sekeliling tempat sini, tiada perumahan orang sama sekali Apakah kau tak memikirkan yang terluka setengah mati itu? Siow Ih terkesiap, pikirnya, ucapannya itu benar beralasan Tapi menilik sikapnya yang genit, terang ia pasti bukan wanita baik Tapi karena tanwan belum sembuh, lebih baik jangan cari perkara lah, pikirnya Habis itu, berkatalah di adegan ada bersungguh, atas kebaikan nona, aku mengucap terima kasih Meskipun kaum persilatan itu tak menghiraukan etiket, namun antara pria dan wanita tetap ada batas perbedaan, amatlah tak leluasanya Mendengar pemuda itu tak terpikat oleh sikap dan kata-katanya tadi, nona baju hijau itu agak tertegun Namun dengan masih lengkingkan tertawa romantis, ia berseru, ai, kau ini ternyata masih begitu kolot Berhenti sejenak, ia mainkan ekor matanya mengerling ke wajah si anak muda Kemudian dengan nada memikat rayu, ia bertanya, engkau kecil, berapakah usiamu tahun ini? Dan sehabis itu, dengan lemah gemulai, ia melangkah maju dan aduh mat, sebuah lengannya yang halus putih itu sudah dijamahkan ke bahu siowih Serentak anak muda itu tersampok dengan bau yang harum, hatinya bergoncang Dia terkejut dan buru-buru tenangkan semangatnya Bahu dikisarkan, dia menyurut ke belakang dan dengan gusarnya dia mendamprat Benar di sekeliling tempat ini tiada lain orang, tapi perbuatan nona itu rasanya kurang pantas Tangannya merabah angin, wajah nona baju hijau itu, berubah seketika Kecantikannya yang berseri tadi, lenyap berganti dengan kerut pembunuhan Anjing mau menggigit Dewa Lutong Ping, sungguh seorang yang tak tahu kebaikan orang Nonamu sudah penuju, tapi kau berani membangkang Kalau hari ini kau sampai terlepas dari cengkeramku, jangan panggil aku kau Hun Sam Nyo Chu serunya lantang-lantang Mendengar itu, sekilas teringatlah siowih akan pembicaraannya dengan Liyong Gou sewaktu berada di gunung Kihiniya tempoh hari Liyong Gou menerangkan bahwa Pak Tian San Song Set mempunyai seorang keponakan perempuan yang bernama Li Ting Ting Nona itu cantik laksana kuntum bunga, tapi ganas bagai ular berbisa, cabulnya bukan kepalang Ia mendapat warisan kepandayan dari ayah bundanya, suami istri Li Ho Meskipun umurnya sudah mendekati empat puluhan, tapi tampaknya masih secantik anak perawan Entah sudah berapa jumlahnya, pemuda-pemuda anak murid berbagai partai persilatan yang kena terpikat dan dibinasakan olehnya Karena ia memiliki tiga sifat, cantik, culas, cabul, maka kaum Persilatan menjulukinya dengan gelar kau Hun Sam Nyo Chu atau si wanita tiga sifat pemikat jiwa atau istilah populer, wanita tiga dimensi Waktu si Yau Ih mengeluh karena kesamplokan dengan wanita cabul itu, tiba-tiba terkilas dalam ingatannya bahwa turut dugaan ayah angkatnya, si dewa tertawa Kematian ayah bundanya itu, kebanyakan adalah perbuatan putra dari paktian San Song Set yang bernama Li Hun Leong Teringat akan hal itu, kebenciannya ditumpahkan pada si wanita cabul yang juga kaum kerabat orang Sili itu Benarkah kau ini Sili Think Think itu serunya dengan keras? Menyahut kau Hun Sam Nyo Chu sambil tertawa dingin Kalau toh sudah mendengar akan kebesaran namaku, mengapa masih membangkang? Ha, ha, si Yau Ih tertawa nyaring, serunya, wanita berbusuk, kematianmu sudah di depan mata, masakah masih berani? Belum sampai dia lanjutkan makiannya, kau Hun Sam Nyo Chu sudah menutupkan sepasang jarinya ke dada si Yau Ih Karena tangannya mencekal bakpao dan ayam panggang, jadi si Yau Ih tak dapat menangkis Begitu jari lawan tiba, kakinya mengisar ke samping, dari itu terus njot tubuhnya melayang melampaui kepala Li Think Think Tiba di muka loteng, bawaannya disongsongkan ke lantai loteng Kau Hun Sam Nyo Chu ternyata tangkas sekali Tutukannya luput dan si anak muda lenyap, tanpa berputar ke belakang lagi, ia terus hantamkan tangannya ke belakang Saat itu si Yau Ih belum sempat berputar badan, atau tiba-tiba dia merasa ada tenaga keras menyambar dari arah belakang Terpaksa dia maju terus ke muka sembari diam-diam kerahkan lewekang kian Go An Sin Kong Mendadak dia Berbalik diri dalam gerak Hang Kek Ho An Sim atau Merpati Kuning membalik badan Menyusul kedua tangannya pun berbareng digerakan Tangan kanan, menyambut serangan dengan jurus Heng Tui Pigma atau mendorong delapan ekor kuda Sementara tangan kiri dalam jurus Seng Liong In Hong, naik naga memikat burung Hong, balas menyerang dengan tenaga lewekang yang lemah halus Bermula Kau Hun Sam Nyo Chu tak memandang sama sekali terhadap anak muda itu Pikirnya, sekali gebrak tentu akan berhasil meringkusnya Maka dapatlah dibayangkan betapa kagetnya ia, demi anak muda itu melancarkan dua buah serangan lewekang keras dan lemah Angin pukulannya tadi, menjadi sirna dayanya Namun tak kecewa ia dimalui oleh kaum persilatan Dalam gugupnya, masih ia dapat gunakan jurus-jurus Hu Yan Pui Soh dan Hun Liong San Sian Untuk berjumpalitan beberapa kali sehingga mencapai ke dekat dinding Dengan begitu dapatlah ia terhindar dari serangan si anak muda yang lihai itu Sebaliknya melihat wanita itu pontang-panting begitu rupa, si Yau Ih tertawa dingin, serunya mengejek, ilmu kepandayan kaum Songset, kiranya hanya begitu saja Saat itu wajah Li Thing Thing sudah gelap membesi, hawa pembunuhan memancar-mancar Dengan gramnya ia berseru, anak liar, jangan kira nonamu tak dapat memikat jiwamu, merampas seragamu Coba kau rasakan ini lagi Sekali tangan merabah ke pinggang, ia sudah lantas menarik ikat pinggangnya Ikat pinggang itu terbuat dari kain sutra berwarna pelangi, merah, oranye, kuning, biru laut, hijau, biru, dan ungu Lebarnya antara tiga jari dan panjangnya ada dua tombak lebih Sabuk atau ikat pinggang itu bukan benda sembarangan, melainkan senjata istimewa yang telah mengangkat nama dari bibinya, istrinya Hiat Set Tempo dahulu Itulah yang disebut Cipo Tzu Huntai atau Sabuk Tujuh Mustika Perampas Jiwa Si Yau Ih tak mengetahui akan senjata itu Namun menilai kepandayan lawan itu cukup tinggi, dia pun tak berani meremahkan Untuk mengimbangi, dia pun melolos pedang pusaka Tian Kut Kiam Melintangkannya ke dada, berserulah dia dengan tertawa dingin Lain orang mungkin dijeri terhadap kaum Song Set Tapi hal itu tak berlaku padaku Api kemarahan Li Ting Ting makin seperti disiram minyak Diiring dengan suitan melengking nyaring, ia kebutkan ikat pinggang itu ke arah kepala si anak muda Melihat perbawanya amat dasyat, Si Yau Ih cepat-cepat salurkan lewekang lalu dengan jurus Hun Jum Musoh Awan bergerak emun menutup, pedang diputar deras untuk melindungi dirinya Sejak kecil Kaohun Sam Nyo Chu Li Ting Ting itu telah digembleng oleh ayah dan pamannya yang bergelar Song Set atau Sepasang Iblis itu Bahwa kedua Song Set itu tergolong dalam 10 datuk, maka dapat dibayangkan kalau Li Ting Ting itu bukan alang-alang lihainya Gebrak permulaan tadi, ia segera mengetahui bahwa kepandayan anak muda itu lebih tinggi sedikit dari dia Kalau tak menggunakan otak dan kelincahan, ia pasti kalah Sebagai ahli silat, ia pun cepat dapat mengetahui bahwa pedang pemuda lawannya itu bukan sembelarang pedang Sekurang-kurangnya pasti sebuah pedang pusaka yang dapat menabas putus tebaran rambut Kuatir kalau ikat pinggangnya terpapas kutung, ia turunkan gerakannya Kini dari atas, ikat pinggang itu berombang ambing turun menyapu perut si anak muda Bagus yau ih tertawa dingin, ujung kaki ditekan pada lantai terus melambung dalam gerak cek siang cenghun Langsung melonjak ke awan, sembari putar pedangnya Dalam jurus pian seetian hoa sepuyuh angin dasyat menyambar-nyambar Ternyata kau hun sam nyo cu tak kecewa menjadi momok perempuan Waktu pedang menyambar, pinggangnya yang kecil ramping bergeliatan laksana seekor ular, mengisar ke sebelah kiri Begitu pundak hampir mendatar ke lantai, tangan kanan mengibaskan jurus Cutoan Culian Ikat pinggang Cipo Tohuntai, melilit-lilit ke atas Syukur si yau ih yang serangannya gagal tadi, buru-buru pijakan kaki kiri ke atas punggung kaki kanan Dan dengan meminjam tenaga pijakan itu, dia melayang ke samping beberapa meter Walaupun baru bergebrak dalam tiga jurus, namun kedua seteru itu sudah menginsyafi bahwa kepandaian lawan memang luar biasa Bagi si yau ih, sejak keluar dari perguruan, belum pernah dia mendapat lawan setangguh kau hun sam nyo cu itu Oleh karenanya, dalam setiap gerak dan jurus, dia selalu amat berhati-hati Sedang kau hun sam nyo cu pun demikian juga Melihat pedang dan ilmu permainan anak muda itu lain dari yang lain, ia pun tak berani lengah Dalam beberapa kejap saja, 200 jurus telah berlangsung, suatu pertempuran yang benar-benar memeras tenaga Li Ting Ting adalah seorang wanita, tambahan pula ia gemar pelesir Makin pertempuran berjalan lama, makin payah baginya Napasnya tersengal-sengal, dahinya bercucuran keringat dan gerakannya pun makin kurang kecepatannya Sedang celakannya, anak muda lawannya itu adalah sebaliknya Pertama, dia hendak menuntut balas atas kematian seng ayah bunda dan kedua kali, dia masih seorang taruna yang masih sedang kuat-kuatnya Lebih-lebih dia merasa muak terhadap gerak-gerik wanita cabul itu Dia tak mau sungkan-sungkan lagi Tui Jongongwat atau mendorong jendela melihat rembulan, adalah jurus yang saat itu dilancarkan dengan sekuat tenaga Dan karena Kau Hun Sam Nyo Chu sudah kurang tenaganya, maka ikat pinggang Cipo Tuhuntai-nya pun kena ditampar ke atas udara Dan kesempatan itu segera digunakan si Yau Ih untuk meneruskan dengan sebuah tusukan ke mukanya Li Ting Ting menjerit kaget, namun betapa cepatnya ia coba menyurutkan kepalanya, tak urung beberapa tali kain pembungkus kepalanya telah kena terpapas Wajah wanita cabul itu pucat lesi, semangatnya serasa terbang Diam-diam dia mengeluh, bahwa kali ini terang ia tak berakal menang Sebagai seorang persilatan yang kaya pengalaman, walaupun menghadapi bahaya, tetap ia berlaku tenang Secepat tangan kiri dibalikan, dua buah jarinya ditusukan ke pergelangan tangan si anak muda Dan ketika lawan menarik pulang tangannya, ia sudah njot tubuhnya melayang ke atas tembok Untuk mencegah pengejaran lawan, ia timpukan sebuah obat pasang yang menghamburkan awan hijau Si Yau Ih mundur tiga langkah sebari putar pedangnya untuk melindungi diri Tapi ketika awan hijau itu sudah menipis, ternyata Li Ting Ting sudah tak tampak bayangannya lagi Cepat dia loncat ke atas tembok untuk mengejar, tapi sekilas dia teringat sesuatu Ah, wanita jahat itu amat licin, jangan-jangan dia hendak memikat aku Lalu balik kemari mencelakai tanuan Terpaksa dia batalkan langkah dan kembali ke atas loteng lagi